Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita teman-teman dan para sahabat di channel youtube Petaniko Channel channelnya Petaniko teman-teman dan para sahabat pada video kali ini kita akan membagi beberapa tips teman-teman ada di bidang pertanian dan ada di bidang pertanakan pada video kali ini teman-temanku dan para sahabatku dimanapun berada kita sekarang akan membuat konten membahas edukasi bagaimana cara peternakan kambing teman-teman dimana sekarang kita memiliki kambing dimana kambing ini jenisnya ada campuran antara kambing etawa kambing jawa randu dan kambing kampung kambing ini adalah cara bertanak kambing ini adalah susah-susah gampang teman-teman mengapa dikatakan susah karena kambing ini yang jenis dari kambing jawa randu kambing etawa itu jika kita bawa ke daerah kita itu memiliki efek-efek yang lain teman-teman baik itu dengan cuaca dengan lingkungan dan juga makanan teman-teman sebenarnya kambing ini teman-teman dan para sahabat ini adalah hewan yang memiliki ribuan macam makanan teman-teman sebenarnya kalau kita bertanak kambing itu sebenarnya tidak untuk makanan itu tidak susah teman-teman karena apapun dimakan oleh kambing tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh kita kasih dan ada beberapa pakan yang tidak bisa kita kasih langsung tetapi kita butuh pengeringan teman-teman jadi itu saja intinya apabila tidak kita perhatikan caranya pemberian pakan ini kambing tersebut akan mengalami penyakit seperti kambung mancret dan juga banyak teman-teman jenis penyakitnya jadi itulah yang menyebabkan bertanak kambing itu adalah susah-susah gampang pada video kali ini teman-temanku dan para sahabat saya akan mengajak teman-teman melihat kambing saya yang mana kambing ini sekarang karena kesalah pemberian pakan dan metode cara pemberiannya jadi dia mengalami mancret teman-teman ini kambingnya teman-teman ada 3-4 dekor 1 laki-laki 1 jantan dan 3 betina teman-teman jadi yang laki-laki ini sekarang lagi mancret teman-teman karena salah pemberian pakan karena kemarin saya kasih makanan yaitu rumput gajah yang belum layu teman-teman jadi itulah yang menyebabkan dia mancret kayaknya jadi sekarang bagaimana cara penanganannya mancret ini supaya tidak mengalami fatal bagi kambing teman-teman ikuti video saya pada video ini sampai selesai jadi teman-teman dan para sahabat sekarang kita akan keluarkan dulu keminggantan yang mengalami mancret ini kita obatkan teman-teman jadi sekarang kita tangkap ke dalam hai what is your name mata kamu sakit ya oh ini dia yuk pas kalian jadi ini teman-teman jalan kita akan melakukan semua fatal betul ya betul hai awas ini dia teman-teman ini adalah eh 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 jangan tenang tidak boleh oh eh 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 shh 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 nih nih oke coba coba tidirin teman-teman inilah penyebab kambing ini teman-teman ini ini nah ini bocor nih teman-teman ini sakit jadi sekarang kita melakukan pengobatan dan yang terlebih dahulu kita bersihkan dulu kambingnya kita cuci dulu kotorannya teman-teman supaya penanganannya lebih cepat dan mudah-mudahan ini suatu hari bisa sehat nih teman-teman teman-teman ikuti terus selamat menikmati 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 ikuti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan teman-teman ikuti video selanjutnya sekarang kita kasih obat obat apa untuk kambing mancret apa kambing kembung dan bagaimana cara penanganannya teman-teman ikuti video selanjutnya abad peternika channel dimanapun berada jadi setelah kita bersihkan kambing tadi teman-teman kotorannya jadi sekarang kita kasih obat kembung teman-teman jadi ada beberapa obat untuk kambing ini teman-teman disini kita kasih timpanol SB 100 mili teman-teman ini bisa kita beli di toko pertanian dan bagaimana cara pengadukannya teman-teman ini teman-teman karena kambing ini belum terlalu berefek sekali mencretnya teman-teman jadi kita tidak kasih banyak-banyak teman-teman ini kita kasih aja untuk satu kali minum untuk kambing kita ini teman-teman kita kasih satu sendok makan oke teman-teman jadi kita kasih untuk sekarang teman-teman untuk satu gelas air ini kita kasih aja setengah sendok makan teman-teman karena kambing kita ini tidak terlalu mencret sekali teman-teman jadi penanganannya cepat jadi tidak terlalu banyak teman-teman kita kasih satu setengah sendok aja ini bekas madu ini tidak masalah teman-teman kita kasih aja sini oke teman-teman jadi kita kasih kambing kita harum tapai jadi kita menemang aja kambing langsung teman-teman oke kita aja teman-teman kambing teman-teman ini cuma tidak terlalu lama paling lama satu hari sudah sehat teman-teman kita minta lagi teman-teman oke kita selesai ini cara penanganannya teman-teman ini tidak terlalu satu hari tidak sehat mencret kembung jadi nanti makanannya akan lahap lagi teman-teman nanti kita lihat bagaimana benar atau tidak teman-teman teman-teman ikuti terus untuk obat mantret kembung dan nanti ada juga untuk obat alaminya juga ada teman-teman bagaimana cara penanganannya jadi teman-teman ikuti terus terima kasih selamat menikmati